Informasi lain, Saudara Presiden Joko Widodo meninjau pelaksanaan vaksinasi bagi ribuan pelajar yang digelar Kadin Kota Bogor bersama Kodam Tiga Siliwangi di Kebun Raya Bogor. Pelaksanaan vaksinasi dilakukan untuk percepatan pembelajaran tetap muka. Ada lebih dari 1.500 pelajar Kota Bogor yang mengikuti vaksinasi COVID-19. Presiden Joko Widodo yang hadir dalam pelaksanaan vaksinasi sesekali menyapa pelajar. Pelaksanaan vaksinasi dilakukan untuk mempercepat pembelajaran tetap muka di Jawa Barat. Presiden juga melakukan komunikasi melalui sambungan virtual dengan pelajar dari beberapa daerah di Jawa Barat dan Banten. Sampai ke kebelahan komunal dan kalau ada kekurangan vaksin, segera sampaikan ke Gubernur atau langsung ke Menteri sehingga semuanya bisa segera cepat tampung, cepat selesai vaksinasinya. Untuk vaksinasi Kota Bogor, saat ini sudah 58 persen dari target 819.444 orang. Untuk pelajar sudah dilakukan terhadap 16,54 persen dari target lebih dari 104.000 pelajar. Menurut Pangdam Tiga Siliwangi, Majin Agus Subianto, pelaksanaan vaksinasi menyasar 16.000 lebih pelajar di Jawa Barat dan Banten. Diharapkan pelaksanaan vaksinasi bisa segera terbentuk herd immunity dan bisa segera dilakukan proses belajar. Jumlah yang dipaksin hari ini 16.200 siswa-siswi. Kita untuk menghadapi COVID-19 ini, setiap hari kita punya gerai pos untuk melaksanakan vaksinasi. Kita kasih TNI Poli dengan instansi elemen lain supaya kita lebih cepat untuk menuju ke herd immunity. Insya Allah mungkin September ini kita bisa mencapai herd immunity. Sementara itu pemerintah Provinsi Jawa Timur memutuskan menggelar pembelajaran tetap muka terbatas untuk SMA, SMK, dan sekolah luar biasa pada Senin 30 Agustus 2021. Seluruh guru dan tenaga pendidik wajib sudah menerima vaksin minimal dosis pertama. Sedangkan untuk siswa tidak diwajibkan sudah vaksin. Selain itu dalam pelaksanaan pembelajaran tetap muka nanti, masing-masing siswa akan mengikuti pembelajaran maksimal 4 jam dalam satu hari dengan jumlah siswa dalam satu kelas 50%. Untuk SMA, SMK, SLB, negeri, dan swasta agar pembelajaran tetap muka terbatas itu bisa dimulai besok Senin tanggal 30 Agustus 2021. Untuk SMA, SMK, maksimal 50% dari kapasitas kelas. Jelang pelaksanaan pembelajaran tetap muka, ratusan siswa SMA di Bangkalan Jawa Timur antusias mengikuti vaksinasi. Menurut rencana, hari Senin besok seluruh sekolah tingkat SMA di Bangkalan akan memulai pembelajaran tetap muka dengan persyaratan khusus, yaitu maksimal 50% yang mengikuti pembelajaran tetap muka, sisanya melalui daring atau online dari rumah. Selamat menikmati.